Intro Sialum, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini adalah Peladan Orang Tua Bacaan terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang pertama Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Apakah mengajarkan anak-anak taat itu mudah? Ternyata tidak mudah Karena sebagian anak-anak melakukan justru kebalikan dari apa yang dikatakan Ada sebuah tulisan yang menarik yang ditulis oleh Albert Schweitzer Not only is an example the best way to teach It is the only way Artinya adalah Contoh tidak hanya merupakan jalan yang terbaik Tetapi itu hanya adalah satu-satunya jalan Ada sebuah kisah tentang bakmi ayam dan pangsit goreng Sang mama sudah terbiasa untuk makan mie tanpa daging Demikian pula ketika dia makan pangsit gorengnya Dia hanya akan makan kulit pangsit tersebut Tanpa memakan dagingnya Awalnya kebiasaan ini membawa keberuntungan bagi orang di sekitarnya Tetapi ketika sang anak sudah mulai besar Dia memperhatikan kebiasaan sang mama Dampaknya bisa ditebak Sang anak ikut-ikutan menyisihkan daging-daging di setiap masakan Termasuk di mie ayam dan pangsit goreng Padahal ketika waktu kecil Dia biasa makan apa saja tanpa memilih-milih Sang mama kemudian berupaya Supaya si anak berubah Untuk bisa makan semua jenis makanan Dari dia mulai memotong dan mencacah daging Dan mengaduk, mencampurnya di mie Sehingga sulit untuk dipisahkan Tapi ternyata usaha itu gagal Dengan telaten, dengan tekun Si anak ini berusaha memilih Memilahkan daging itu Memisahkannya dan memakan waktu yang lama Untuk dia akhirnya bisa makan mie Tanpa daging tersebut Kedua, si mama kemudian menjanjikan hadiah Kalau bisa habis semua Ternyata gagal juga Ketiga, dia menggunakan dengan kata-kata dia memarahi Gagal juga Keempat, ketika dia menjelaskan Bahwa makanan daging itu memiliki protein Supaya pandai Usaha ini pun gagal Dan juga diberitahu Bahwa kalau beli mie dengan daging itu jauh lebih mahal Tapi usaha ini pun gagal Sekali lagi berkali-kali dia gagal Sang mama akhirnya menyerah dan tinggal satu jalan lagi yang belum dilakukan Yaitu memberikan teladan atau contoh Lalu dengan penuh perjuangan sang mama berusaha Untuk menghabiskan daging di dalam mie ayam dan pangsik gorengnya Cara ini ternyata ampuh Lambat tapi pasti Sang anak akhirnya mulai ikut makan daging di mie dan pangsik itu Hingga saat ini anak ini Tidak lagi menyisikan daging-daging lagi Ia mau makan semua yang disajikan Kalau ditanya Apakah sang mama ini Bisa menikmati daging yang dia makan Ternyata yang menarik jawabnya adalah Belum Tetapi sang mama mau Anaknya makan daging Sehingga sang mama ini Harus memberikan contoh dan teladan Oleh karena itu Mari kita merenungkan Yang pertama Apakah kita bisa menuntut anak kita Tanpa memberikan teladan Jawabnya tidak Contoh Anak disuruh rajin kebaktian On site Tetapi orang tuanya memilih untuk Ibadahnya online Anak diminta untuk Rajin berdoa Rajin untuk membaca Alkitab Tetapi orang tuanya Tidak rajin Tidak bisa Sekali lagi Kita tidak bisa menuntut anak Tanpa kita melakukannya Yang kedua Memberikan teladan yang baik Itu membutuhkan pengorbanan Tetapi yakinlah Pengorbanan yang kita berikan Akan berbuah manis Yang ketiga Mengajarkan anak-anak Untuk taat terhadap firman Allah Bukan hanya baik untuk saat ini Tetapi juga menyelamatkan mereka Bahkan sampai masa tua mereka Sampai selamanya Amsa 22 Berkata demikian Didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang Daripada jalan itu Mari Kita memberikan teladan yang baik Bagi anak-anak kita Bagi keluarga kita Tuhan memberkati kita semua Amin